Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di kuliah teknologi pengendalian hama yang keempat, kita hari ini akan berbicara mengenai human insect relationship. Jadi, apa itu hubungan antara serangga dan manusia? Apakah hubungannya baik-baik saja? Ataukah selalu merugikan? Ataukah selalu menguntukkan? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, lanjut. Jadi, berawal dari introduction dulu. Jadi, biodiversitas atau yang dinamakan aneka ragaman itu terus menurun. Mengapa? Karena sebenarnya kita, biodiversitas kita itu yang menurun itu tidak hanya insect saja atau mungkin lebah saja ya, namun banyak yang menurun. Contohnya adalah dari wetland, lahan basah, kemudian grassland, kemudian butterfly, kupu-kupu, kemudian serangga dan juga burung. Kita banyak kehilangan dari biodiversitas kita atau keanekaragaman kita. Lalu, apa yang menyebabkan biodiversitas kita itu menurun? Namun, salah satunya adalah sistem pertanian kita yang semakin kesini itu semakin simple. Agriculture is far to simplify. Jadi, semakin kesini semakin sederhana gitu. Semakin monokultur. Padahal kalau semakin monokultur kan otomatis tidak begitu bagus ya. Dan juga keanekaragaman dari loss of insect diversity. Kehilangan keanekaragaman serangga dan juga abundance. Abundance itu adalah kelimpahan. Jadi, berbeda antara diversity dan abundance. Yang namanya diversity itu adalah lebih ke jenisnya. Diversitas jenisnya. Ragamnya. Sedangkan abundance itu adalah kelimpahan banyaknya. Jadi, kita tidak hanya loss diversitas kita atau keanekaragaman kita. Jumlahnya juga terus menurun gitu. Yang pastinya juga akan mempengaruhi food web kita. Atau yang akan sangat mempengaruhi jaring-jaring makanan kita. Kita tahu bahwa satu organisme ke organisme lain itu, dia saling terhubung dengan jaring-jaring makanan. dan jeopardize ekosistem services. Dan berpotensi untuk membahayakan ekosistem services kita. Pertanyaannya, apa itu ekosistem services? Apa itu jasa ekosistem kalau dalam bahasa Indonesia? Ekosistem services adalah banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan oleh manusia dari lingkungan atau ekosistem yang sehat. Jadi, ekosistem services itu lebih kepada apa sih yang bisa diberikan lingkungan ke organisme atau misalnya ke manusia dan organisme lainnya. Jadi, tidak hanya agro ekosistem ya. Juga, apa sih yang bisa diberikan dari forest ekosistem, grassland ekosistem. Juga termasuk di sini, insect. Karena kita lebih, apa namanya, lebih membahas bagaimana mengenai serangga. Jadi, apa sih yang bisa serangga berikan ke manusia? Jasa ekosistem apa? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kehilangan dari serangga itu yang pastinya juga akan memberikan dampak yang tidak baik atau dampak yang buruk terhadap fungsi dari ekosistem itu sendiri. Pasti akan terganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa serangga itu mempunyai peran sentral dalam banyak proses dalam ekosistem itu. Misalnya, dia berfungsi sebagai polinasi. Kemudian, dia juga herbivori. Herbivori berarti dia pemakan tumbuhan. Kemudian, ada juga serangga yang berperan sebagai detrifori atau detritivori itu adalah pemakan organic matter atau pemakan bahan organik. Kemudian, ada juga banyak serangga yang berperan sebagai nutrient cycling atau dia untuk merombak nutrien, daur ulang nutrien yang ada misalnya dalam tanah. Kemudian, banyak juga serangga yang berfungsi sebagai food source atau sumber makanan bagi hewan-hewan lain seperti burung, mamalia, alfibi, dan lain sebagainya. Dan juga banyak yang menghasilkan honeybee atau apa namanya, madu, silk, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 80% dari wild plants atau tanaman liar itu bergantung pada serangga untuk polinasinya. Bayangkan, masanya jika serangga itu banyak menurun diversitas maupun abundance atau kelimpahannya. Siapa yang akan menyerbuki tanaman-tanaman tersebut? Padahal tanaman-tanaman tersebut juga menjadi bahan yang makanan bagi organisme lain. Dan 60% burung itu juga bergantung pada serangga sebagai makanannya. Sebelah kanan bisa dilihat itu ya burung makan belalang, kemudian burung makan ulat, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang gambar, dua gambar bawah itu adalah lebah madu atau spesiesnya adalah apis SP dia selain menghisap nektar, juga dia sebagai polinator membawa serpuk sarin, membawa kutik, dan lain sebagainya. Kemudian, where do insect live? Dimanakah serangga itu hidup? Dimanakah serangga itu tinggal? Insect live in a variety of habitat. Dia banyak hidup di habitat yang bervariasi. Contohnya ada di hutan, kemudian di gurun, kemudian di padang rumput, di gua, di kebun, paddy field, atau sawah, kemudian di perkebunan, plantation, hard culture fields, dan juga di pemukiman. Jadi, banyak habitat yang bisa kita temukan dimana serangga itu hidup atau dimana serangga itu tinggal. Nah, di sini ada dua sesuatu yang berbeda. Insect as a friend or insect as an enemy. Ada dua peranannya. Apakah serangga itu beneficial? Apakah serangga itu menguntungkan? Banyak menguntungkan atau banyak yang sebagai harma? Past insect. Ternyata, mayoritas dari serangga itu sebagian besar adalah dia beneficial atau dia menguntungkan ataupun netral ya. Walaupun demikian, banyak juga atau secara minoritas itu insect itu menyebabkan efek atau dampak yang buruk tidak hanya ke tanaman, ke manusia, juga ke hewan lain. Kemudian, kita berlanjut ke how are insect beneficial to human? Bagaimana serangga itu bisa menguntungkan manusia? Yang pertama adalah insect as food. Jadi, serangga sebagai sumber protein atau sebagai makanan ya. Jadi, seperti yang kalian telah ketahui di semester lalu bahwa serangga itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber protein. Digunakan manusia untuk konsumsi baik itu utuh ataupun diproses menjadi produk lain. mungkin diantara kalian banyak yang pernah memakan serangga serangga digoreng atau diapain ya. Pasti ada sebagian kalian yang pernah makan. Dan di sini jadi perlu ditekankan ya edible insect itu adalah serangga yang bisa dimakan. Kemudian dia edible insect berhubungan dengan entomofagi. entomofagi itu budaya ataupun proses memakan dari serangga. Ya, entomofagi ya. Kemudian untuk meningkatkan interest dari konsumen, untuk meningkatkan daya tarik dari konsumen, terutama di belahan dunia barat ya, misalnya Eropa dan North America, maka serangga itu diproses menjadi insect have been processed into non-decottonable form such as powder of flour. Jadi serangga itu diproses menjadi bentuk yang berubah bentuk gitu. Udah nggak kelihatan lagi serangganya. Bisa dijadikan sebagai tepung dan lain sebagainya. Kemudian diolah lagi menjadi cookies atau itu ya, ada cricket cookies dan lain sebagainya ya. Itu bisa dilihat di gambar. Dan apakah ada challenge? Apakah ada, apakah ada, apa namanya, apa namanya, tantangan dalam mengkonsumsi serangga? Tentu ada ya. Karena ketika kita ingin menghasilkan makan suatu makanan, itu harus ancamannya atau misalnya challenge-nya adalah ke food safety. Apakah produk yang kita hasilkan itu aman? Aman dari biological hazard atau bahaya biologi, bahaya fisik, dan juga bahaya, apa namanya, kimiawi. Tidak, yang pasti ya namanya food safety, tidak terkontaminasi dari kontaminan biologi misalnya, terkontaminasi cendawan atau bakteri. Barangkali ketika kita memperbanyak serangga, kemudian di situ juga ada bakterinya. Berarti ada biological hazard-nya. Kemudian yang kedua adalah makanan itu dikatakan aman ketika dia terhindar dari chemical hazard atau bahaya kimiawi. Apakah ada azazat kimia yang terbawa oleh serangga tersebut yang kemudian ketika kita konsumsi, itu akan menjadi tidak baik untuk tubuh kita. dan kemudian juga ada physical hazard, ada bahaya secara fisik. Atau mungkin ketika kita memperbanyak serangga untuk produksi yang lebih banyak lagi, apakah ada kontaminan fisik seperti mungkin ada sesuatu ya apa ya, pakannya terbawa itu juga suatu kontaminan ya. Pakannya terbawa atau sesuatu yang tidak kita inginkan kemudian terbawa ke situnya kontaminan fisik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi, makanan itu harus aman, harus free dari kontaminan biologi, fisik, dan juga kimiawi. Jadi, itu ada challenge, ada apa namanya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga produk atau serangga yang kita hasilkan atau serangga yang kita perbanyak itu aman untuk dikonsumsi ya. Yang pasti diperlukan teknologi dan juga dana yang mungkin relatif lebih besar lagi untuk memproduksi itu. Karena tidak sembarangan kita memproduksi hanya diperbanyak saja itu tidak ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan yang pasti didukung oleh sistem yang misalnya didukung oleh mesin atau teknologi yang proper, teknologi yang cukup mumpuni. Seperti yang kita ketahui, jika kita itu di masa yang mendatang itu insect, as food itu gencar, otomatis kita memerlukan dalam jumlah yang sangat banyak. dan seperti yang kita ketahui juga siklus hidup dari masing-masing serangga itu juga kan berbeda-beda ya. Jadi produsen dari serangga itu nanti produsen yang akan memproduksi serangga secara masal itu harus betul-betul tahu apa sih bagaimana sih life cycle-nya, bagaimana sih cara membiakannya dengan baik dan benar, bagaimana temperaturnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan insect as a medicine. Jadi serangga itu juga bisa digunakan sebagai obat. Nah, insect has been long used in medicine both traditional and modern. Jadi yang namanya serangga itu telah digunakan sebagai obat baik itu secara tradisional ataupun modern. Dan bahkan ada banyak sedikit ada 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 ini ya ada sedikit bukti yang menyebutkan tentang efektivitasnya. Jadi kadang juga masih dipertanyakan efektivitasnya apakah baik atau tidak. Namun ini ada ada banyak jurnal di internet yang menyatakan bahwa serangga itu sebagai obat yang potensial di masa yang akan mendatang. Kalian bisa gugungi sendiri ya. Salah satunya adalah penggunaan maggot. Maggot terapi. Itu adalah semacam bioterapi yang dia memasukkan the introduction of life maggot. Jadi dia memasukkan semacam larva hidup atau semacam belatung ya ke dalam kulit itu bisa dilihat ya di gambarnya ke dalam kulit ataupun ke jaringan yang luka entah itu ke manusia ataupun ke hewan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan jaringan-jaringan yang mati ya atau nekrotik jadi tentunya harus para ahli yang melakukannya kalau tidak yang ada busuk ya jadi ini ada yang maikoterapi itu ada. Kemudian selanjutnya adalah insect producing of valuable product jadi serangga itu juga berpotensi untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi bahkan sampai komersialisasi itu insect can be a big big business jadi ini bisa menjadikan suatu bisnis yang besar gitu mulai dari polinasi apalagi misalnya kalau kita negara tropis kita kaya akan apa namanya pos serangga polinator berbeda ya dengan di luar sana misalnya di negara subtropis mereka sangat kurang sekali polinator bahkan mereka harus membeli polinator dari suatu perusahaan ya sebagai contoh adalah penggunaan bumblebee untuk polinasi saking terbatasnya polinator yang ada di alam yang beda dengan digital kemudian insect digunakan untuk farmasi kemudian juga untuk health and agricultural protection itu sebagai musuh alami kalau di luar negeri itu misalnya di negara Eropa itu ada produsen atau ada perusahaan big company yang dia menjual musuh alami jadi tinggal kita aplikasikan di lapang jadi yang apa namanya yang dijual itu tidak hanya kimiawi saja ya namun juga yang berbasis hayat itu ada di sana jadi petani banyak pilihannya kemudian bahkan ada yang sebagai human pet atau hewan piaraan kemudian penambah nutrisi ternak kemudian banyak digunakan sebagai research dan juga sebagai art sebagai seni sebagai contohnya yang di sebelah kanan itu adalah serangga yang apa namanya ditempelin ini ya apa namanya berlian-berlian gitu di mexico ini ya yang kemudian dia akan bernilai tinggi gitu kemudian ada royal jelly kemudian ada beeswax beeswax itu adalah lilin dan kemudian ada silk ada sutra dari ulat bombik smori dan lain sebagainya jadi banyak produk-produk yang bisa dihasilkan dari serangga ini kemudian bentar oke kemudian kita beralih ke sini insect producing available product jadi ada grup yang memproduksi honey atau memproduksi lemadu disini ada dua ada apiculture dan ada many pony culture jadi intinya seperti ini jadi kan ada banyak ekosistem services jasa ekosistem yang diberikan serangga ke kita contohnya dan lebah dan kalian harus tahu ya ternyata bees itu ada dua ada yang bisa dia menghasilkan honey atau menghasilkan madu dan ada yang sebagai dia menghasilkan non madu ya tidak masyarakat madu contohnya adalah bumblebee jadi sebagai hanya sebagai pollinator saja namun saya akan banyak membahas mengenai yang memproduksi honey jadi yang namanya lebah yang memproduksi honey itu ada dua ternyata ada honeybee dan ada stingless bee apa itu honeybee ini adalah lebah madu dan stingless bee itu adalah honeybee itu adalah lebah madu yang dia mempunyai sengat ya ingat ya dia mempunyai sengat sedangkan stingless bee itu adalah lebah tapi tidak mempunyai sengat apakah ada ada ya ini stingless bee ini dua kedua jenis lebah ini dia sama-sama menghasilkan madu jadi apa itu apiculture apiculture itu berasal dari bahasa latin apis itu apa namanya artinya adalah lebah jadi apiculture atau budidaya lebah ini lebih ke bagaimana caranya menghasilkan madu dan juga lilin jadi bagaimana pengolaannya perawatannya sehingga bisa menghasilkan madu dan juga lilin contoh spesiesnya ada apis melifera kemudian ada apis serana apis negro singta dan lain sebagainya jadi ada banyak dan spesiesnya banyaknya adalah apis apiculture sedangkan stingless bee atau dia apa namanya lebah yang tidak mempunyai sengat disebut dengan meliponiculture jadi dia lebih ke aktivitas yang sustainable atau aktivitas yang berkelanjutan yang dia tidak membahayakan lingkungan dan dia juga menghasilkan produk-produk yang bernilai seperti madu dan juga propolis selain itu karena dia juga berfungsi sebagai polinator dia akan meningkatkan produktivitas dari tanaman-tanaman tertentu dan itu ya gambarnya antara stingless bee dan honeybee jangan terkecoh honeybee ini ukurannya lebih besar daripada stingless bee stingless bee kecil ini bisa dilihat di slide size differences between apis and trigona spesies stingless bee itu ada banyak yang paling banyak adalah trigona yang banyak dibudidayakan jadi antara honeybee dan stingless bee ini sama-sama dibudidayakan kalian harus lihat videonya ya linknya sudah ada di google classroom jadi yang trigona atau yang stingless bee itu yang kecil ini ya yang bawah jadi lebih besar honeybee itu ya beda antara apiculture dan meliponiculture antara honeybee dan stingless bee oke lanjut ya dan disini ada yang sangat menarik disini antara apa namanya internet searching trend between honey and bee ada suatu survei menyatakan bahwa interest atau minat dari minat dari orang itu lebih kepada lebih mencari produknya daripada si produsennya produsernya ya jadi kalau di internet internet searching kan between honey and bee itu lebih banyak orang nyari madu 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 gitu itu daripada daripada lebahnya sehingga disini juga pastinya kurang banyak yang mengeksplore mengenai lebah ini dan ini berbeda kalau yang yang atas itu adalah nest of honey bee atau sarang dari lebah madu yang sering kalian lihat mungkin di tv atau dimana seperti itu sangat berbeda dengan sarang dari stingless bee atau sarang dari lebah tanpa sengat dengan spesies trigona itu seperti itu ada kantong madunya kemudian ada propolis ada telurnya dan lain sebagainya dan biasanya sarang ini banyak ditemukan di bambu jadi kalau orang nyari itu banyaknya di bambu nah itu ketutupan saya untuk lebih jelasnya silahkan di download di google classroom jadi sebenarnya ada ada kotak ada gambar kotak itu untuk pembiakan dari stingless bee dari trigona ini jadi di setiap kotak yang kira-kira berukuran 30 cm x 30 cm x 10 cm kotak itu kemudian ada entrance atau ada satu lubang masuk disitu fungsinya adalah keluar masuk dari si un-stingless bee ini ini harus kalian ketahui yang beda antara honey bee dan sting bee sama-sama lebah penghasil madu oke lanjut ya sip kemudian insect as one of the essential food chains in the ecosystem ya yang namanya serangga itu juga sebagai rantai makanan dalam ekosistem ya pasti yang namanya food wrap atau jaring-jaring makanan itu berhubung antara satu organisme ke organisme lain begitu juga dari tingkat trophic yang paling bawah dari tanamannya kemudian tanam tanamannya sisa-sisa makanannya sorry sisa-sisa bahan tumbuhannya atau organic matter nya atau bahan organiknya itu dimakan oleh detritifor kemudian tanamannya dimakan oleh hama hama nya kemudian dimaksa oleh musuh alami dan lain sebagainya ya sebagai contoh ya yang sebelah kanan itu adalah the soil food web jadi adalah jaring-jaring makanan yang ada dalam tanah misalnya ini ya siapa yang memakan tanaman kemudian sisa-sisa bahan organiknya kemudian dimanfaatkan oleh bakteri cendawan kemudian nematoda kemudian ada artropoda atau serangga serangga dimakan oleh burung burung dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi dan lain sebagainya jadi antar satu organisme atau organisme lain itu selalu berkaitan ketika itu salah satunya hilang pasti ada ekosistemnya yang akan terganggu sehingga tidak balance lagi kemudian insect as a friends of farmers jadi serangga itu juga banyak yang menjadi apa namanya menjadi teman dari petani dalam tanda kutip ya teman intinya disini adalah lebih ke bagaimana serangga itu menguntungkan di pertaniannya tidak hanya karena polinasi juga karena dia bisa mengendalikan atau mengontrol adanya hama namun juga fungsinya dekomposisi dan juga recycling untuk lebih menyumburkan tanah yang pertama itu sebagai musuh alami ada predator predator itu adalah organisme yang dia menyerang membunuh dan dia memakan mangsa selama siklus hidupnya jadi dia memangsa yang namanya predator itu contoh dari predator ini adalah ada stabilinide ini kutupan saya dermaptera atau dermaptera predator stabilinide ada juga cocopet dan lain sebagainya ada mantodea mantodea mantide dan lain sebagainya odonata itu juga sebagai predator kemudian harus diingat lagi ada ada ordo-ordoto tentu yang spesiesnya itu semuanya predator contohnya adalah ordo mantodea kemudian odonata neuroptera itu semuanya adalah predator kemudian ada parasitoid bedanya apa dengan predator parasitoid ini adalah organisme yang dia hidup pada atau di dalam organisme lain organisme yang hidup pada berarti dia nempel jadi di misalnya hamato itu dan dia mengambil makanan secara eksternal berbeda dengan organisme yang dia hidup di dalam ada juga parasitoid yang hidupnya di dalam jadi dia seperti dan tanda putih menggerogoti si inangnya ya dan lama-kelamaan yang organisme yang diserang oleh parasitoid ini lama-kelamaan akan mati nah ini yang sudah saya jelaskan they may live externally or internally yang namanya external berarti dia ectoparasitoid sedangkan internal itu adalah endoparasitoid ecto dan endo dan parasitoid ini ujung-ujungnya pastinya inangnya itu akan mati berbeda dengan parasit parasit itu lebih ke tidak selamanya si inangnya itu mati ya tidak selamanya inangnya itu bisa mati bisa saja bisa saja masih tetap hidup dan dia juga bisa sebagai ectoparasit dan juga endoparasit parasit don't usually kill their host tidak selalu dia membunuhi inangnya kalau parasit beda dengan parasitoid jadi ini contoh-contohnya ada larva dari spesies lapidoptera yaitu yaitu diparasit oleh family Braconide ini adalah parasitoid yang di bawah juga Braconide nanti kemungkinan kalau gak minggu depan minggu depannya lagi kita akan belajar khusus spesifik mengenai parasitoid ini ini yang sebelah kanan juga Braconide dia biasanya sebelum seperti yang di samping samping kan udah berpupa ya di samping itu udah berpupa dan yang sebelah kanan itu baru di inokulasikan jadi sebelum terjadi seperti itu si imago dari parasitoid itu menusukkan ovipositornya ke dalam tubuh inang ke dalam tubuh ulat misalnya dan dia dia memasukkan banyak telur di situ dan dia bisa yang tadi saya bilang dia bisa endoparasitoid secara hidup di dalam tubuh si larvanya itu ataupun ektoparasitoid dia hidup secara eksternal namun biasanya kalau yang disuntikan ovipositornya ke situ itu pasti endoparasitoid kemudian dia hidup di dalam inang kemudian lama-kelamaan dia akan keluar menjelang berpupa dia akan keluar dan keluar akan putih-putih seperti itu jadi dia berpupanya di luar kemudian dia menetas jadi imago si parasito itu dan setelah menetas dia siap untuk berkenalan mencari hama-hama lain seperti itu ya lanjut ke polinasi jadi yang namanya polinasi itu mutually beneficial jadi sama-sama diuntungkan antara tanaman dan juga si polinatornya si lebahnya jadi polinator itu atau si polinator disini lebah lebah itu juga akan mendapatkan nektar dari bunga yang dikunjunginya kemudian dan kemudian dia akan bisa menghasilkan madu kemudian dari madu tersebut karena banyak dari nektar tersebut akan banyak zazat yang berguna bagi kebugaran tubuh si polinator tersebut karena banyak menggunakan protein lemak kemenu vitamin mineral dan sebagainya jadi polinator jadi polinator itu tidak tidak melu serangga ya namun ada juga ada hewan-hewannya sebagai polinator tapi mostly itu adalah serangga dan tidak harus lebah ya kumbang ada yang juga sebagai polinator jadi polinator itu apa hewan atau disini lebih utamanya adalah serangga yang dia memindahkan polen dari bunga cantan ke bunga petina atau stigma pada spesies tanamannya sama sehingga hasilnya si tanaman tersebut dapat tersebuki ya atau terfertilisasi dengan baik sama-sama menguntungkan ya si lebah dapat nektar si tanaman dapat terfertilisasi dengan baik namun seperti yang kita ketahui bees have been making honey for us lebah itu dia dia menghasilkan madu untuk kita but karena ini there is a global krisis ada krisis global yang namanya adalah colony collapse disorder atau disebut dengan CCD apa itu jadi itu adalah seperti keruntuhan koloni koloni collapse disorder keruntuhan koloni koloni runtuh apa itu ya jadi koloni collapse disorder itu awalnya muncul di benua Amerika di Amerika ya jadi sekitar 31% dari apa namanya bee dari lebah ini menghilang secara misterius tiba-tiba jadi koloni collapse disorder itu adalah suatu fenomena abnormal yang terjadi ketika mayoritas dari lebah pekerja apis melifera itu menghilang secara tiba-tiba tiba-tiba hilang missing kemanakah kamu apakah mati jadi perlu diketahui koloni collapse disorder dan fenomena ini merebak tahun sekitar 2006 ketika ada peningkatan keruntuhan populasi jadi populasi dari epismelifera itu menurut drastis di North Amerika dan dan juga ini juga terjadi di bunda-buna Eropa itu diobservasi oleh para beekeepers para peternak lebah itu sekitar mulai dari tahun 98 itu sudah terjadi keruntuhan koloni koloni collapse disorder tiba-tiba apis hilang bayangkan ketika di negara subtropis itu dia yang namanya pollinator itu sangat penting sekali dan kalau tiba-tiba hilang siapa yang akan menyerbu kita naman mereka mereka bisa-bisa tidak bisa menghasilkan suatu pangan gara-gara tidak ada pollinator dan ya sudah saya jelaskan the collapse of the bee colony is a significant economic problem because bees are one of the pollinator of agricultural crops which are important European trading commodity tidak bisa menyerbuki tanaman mereka tiba-tiba hilang kenapa hal ini bisa terjadi si colony collapse disorder ternyata ada banyak ada banyak alasan ya koloni ini tiba-tiba hilang secara misterius ada beberapa alasan ya itu karena penggunaan pesticida neonicotinoid kemudian juga infeksi dari tungau meds itu adalah tungau farwa dan akarapis ada anak patogen patogen itu adalah penyebab penyebab penyakit genetik juga adanya kerusakan habitat kemudian juga ada perubahan pola dari apa namanya beekeeping atau perubahan pola dari peternakan lebah tersebut atau banyak dari kombinasi dari faktor-faktor tersebut jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi si kolon ini menghilang secara tiba-tiba namun yang banyak disorot adalah penggunaan pesticida neonicotinoid jadi ini ya neonicotinoid adalah insektisida insektisida kan berarti kan yang digunakan untuk untuk mengendalikan serangga dan ini menyebabkan kerugian ekologi yang sangat tinggi karena dia tidak hanya berpengaruh terhadap lebah honeybee bumblebee or wildbees tapi juga hewan-hewan yang lain itu birds kupu-kupu kumbang dan lain sebagainya cacing dan banyak gitu ya yang disebabkan oleh neonicotinoid ini dan insektisida ini banyak digunakan juga sebagai seed treatment atau dia perlakuan benih jadi misalnya kalau di luar negeri kan banyak misalnya dia misalnya di Amerika banyak dia menghasilkan jagung transgenik ya dan kemudian itu di coating dengan neonicotinoid jadi satu bici itu potensinya bisa membunuh 160 ribu lebah dan apakah neonicotinoid itu masih digunakan sampai sekarang itu masih dan dia market share-nya itu 24% dari semua insektisida itu mengandung neonicotinoid dan kemudian ada yang namanya ini ya beneficial karena apa serangga itu sebagai decomposing dan soil improvement dia peningkat kesuburan tanah di dalam ekosistem we have the decomposer that feeding on the dead matter or decaying yang makan bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang membusuk contohnya adalah the maggot larva diptera kaliporidae kemudian ada dung beetles disini ya ada suatu yang unik disitu jadi dekomposisi itu merupakan proses yang sangat penting sekali karena bahan-bahan organik yang ada di tanah itu akan di recycle di dalam ekosistem tanpa decomposer siapa yang akan merombak material-material organik tersebut ya sebagai contohnya adalah dung beetles ini dia adalah koloptera scarabaide jadi dung beetles adalah kumbang yang dia makan kotoran gitu kumbang tapi makan kotoran ya dan dia dikenal sebagai rulers atau penggulung jadi dia menggulung kotoran into a round ball jadi dia menjadi sesuatu yang bulat dan dia kemudian digunakan sebagai food source atau sebagai sumber makanan dan juga breeding chamber jadi dia untuk berkembang biak dan dung beetles ini memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam agriculture dan juga tropical forest karena apa? karena dia juga akan membantu perombakan nutrien yang ada di tanah dan juga akan memperbaiki soil structure dari tanah kemudian kemudian how are insects harmful to agriculture and houses dan ini bagaimana serangga itu bisa bagaimana serangga itu bisa berbahaya bagi pertanian dan juga bagi rumah misalnya kalau kita tinggal di rumah seperti yang kita tahu yang namanya PES itu adalah HAMA itu adalah organisme yang berinterferensi dengan aktivitas manusia dan HAMA itu ada banyak yang sudah kalian pelajari di mata kuliah dasar biotek yang lalu HAMA itu ada apa namanya artropoda ada insect dan sebagainya kemudian ada nematoda termasuk juga patogen patogen itu adalah penyebab penyakit jadi terkadang memang istilahnya adalah tetap PES walaupun disini ada disisnya ada vertebrata contohnya adalah burung kemudian ada picos juga ada weeds atau gulma yang sudah kalian pelajari di semester lalu jadi ada banyak walaupun sekarang kita fokusnya lebih ke PES jadi golongan vertebrata dan juga artropoda jadi serangga itu disebut sebagai HAMA ketika bagaimana ketika dia dapat mereduksi kuantitas dan juga kualitas dari dari bahan-pangan yang kita produksi oke lanjut ya jadi serangga itu juga disebut HAMA jika dia merusak komoditas ketika panen processing ketika bahkan juga penyimpanan seperti yang gambarnya di atas itu adalah ada HAMA gudang HAMA yang merusak khusus untuk di penyimpanan itu adalah kutub beras sitopulosoris serangga juga disebut HAMA jika dia mampu untuk mentransmisikan penyakit ya mentransmisikan penyakit ke manusia juga mentransmisikan penyakit atau sebagai faktor ke tanaman contohnya adalah kutu-kutuan seperti hemipiter api seperti yang gambar di samping ya jadi api sebagai faktor penyakit tanaman kemudian dia mengganggu manusia mengganggu hewan kemudian juga mengganggu tanaman ornamental kemudian kalau mengganggu manusia contohnya bedbug ya seamek jadi seamek itu bedbug itu sangat ketara sekali antara start awalnya itu sebelum dia menghisap darah itu gepeng lama-kelamaan dia akan gembung membesar tubuhnya karena dia makan kemudian juga insect disebut hama ketika dia merusak rumah misalnya misalnya rayap kemudian ini adalah jadi semakin kesini pembahasan kita akan semakin ke hamanya itu sendiri dan bagaimana pengumuman jadi ada disini ada beberapa penyebab terjadinya pass out break atau adanya ledakan hama di pertanian apakah ledakan hama itu bisa terjadi tentu saja bisa seperti yang saya sebutkan di awal bahwa pertanian kita is far too simplified terlalu sederhana banyak yang hanya monokultur kemudian kalau monokultur otomatis misalnya hamanya yang menonjol itu saja kemudian monokultur tanamannya itu terus berarti sumber dayanya ada terus sumber food source nya ada terus sehingga populasinya semakin banyak dan lama-kelamaan akan menimbulkan pass out break atau ledakan hama kemudian adanya adanya pass out break atau ledakan hama bisa disebabkan karena adanya varitas baru yang mungkin misalnya varitas baru tersebut itu adalah varitas yang rentan sehingga akan mudah terserang hama ataupun penyakit halaman kemudian juga adanya invasi dari spesies hama tertentu ini ada ada contohnya adalah pest invasions podoptera frugiperda ini adalah invasi hama dari hama luar yang masuk ke Indonesia tahun 2019 jadi ini hama yang baru sekali dia menyerang tanaman jagung seperti terah frugiperda ini dan apakah berpotensi menimbulkan ledakan hama tentu saja ada kita kaya akan jagung ketika tidak dikendalikan dengan baik otomatis populasi juga akan naik tinggi kemudian climate differences atau perbedaan iklim dimana misalnya iklim yang sebelumnya misalnya di luar negeri sama yang di iklim kita itu lebih cocok di kita sehingga populasinya jauh lebih tinggi genetic diversity kemudian mungkin ada mutasi juga bisa di dalam serangga sendiri kemudian jarak tanamnya terlalu rapat itu juga bisa memicu adanya pest out continuity of planting tanaman terus menerus tidak ada rotasi tanaman itu juga akan memicu pest out trick kemudian waktu tanaman yang tidak sesuai dan juga yang pasti adalah penggunaan insecticide atau pest tidak seperti yang kita tahu nanti akan menimbulkan resistensi terhadap hama atau hama itu makin kebal terhadap pest tidak kemudian economic impact nya apa kerugian ekonominya apa yang bisa dihasilkan oleh adanya hama tersebut yang otomatis panan kita gagal kualitas dan quantity dan quality of crop itu akan menurun dan juga yang pasti kita akan kesusahan dalam ekspor komoditas kita seperti yang kita ketahui yang namanya produk ekspor itu mempunyai kriteria kriteria tertentu misalnya ada buah buah manggis kita mau ekspor itu tidak bisa sembarangan harus tahu riwayat dari lahannya penggunaan pesisidanya juga bagaimana appearance atau bagaimana bentuk atau looking dari buahnya itu termasuk juga ya jadi ada banyak impact yang atau kerugian yang dihasilkan yang dihasilkan oleh si hama ini insect as a pest in house kalian sudah tahu ya ada misalnya rayap itu kasar reproduktif kemudian rayap juga banyak menyerang kusen-kusen kemudian ada semut ini ada ratu rayap kalian sudah tahu ratu rayap yang besar reproduktifnya sangat tinggi sekali kemudian cockroach kecoa yang dia bisa buat alergi dan juga menyebarkan bakteri dan juga kuman-kuman kemudian ada aides dia akan menjadi faktor penyakit bagi manusia dan sebagainya ada banyak insect as a pest in house nah ini yang mungkin kalian baru tahu ini adalah serangga yang berbahaya bagi kita vespa afinis itu berbahaya bentuknya seperti itu kalau ada hewan ini lebih baik kalian menghindar deh karena ini sangat berpotensi untuk bisa menyebabkan seseorang sampai meninggal ya karena sengatan vespa afinis dia adalah tawan atau lebah ini sebetulnya tawan biasanya common hornetine tropical and subtropical aging banyak di negara kita banyak di negara tropis dan dia penyumbang apa dia punya sting dia mempunyai apa namanya sengat dan sengat ini sangat beracun dan sangat berbahaya sekali dan bahkan ada banyak yang kemudian dia kegagalan organ menyebabkan komplikasi dan akhirnya meninggal dan nest atau sarang dari vespa afinis ini biasanya pada pohon yang tinggi tapi juga pada semak-semak juga di rumah-rumah dan biasanya kalau sarang yang di pohon tinggi itu bentuknya agak memanjang kalau di daerah tropis ini bisa dilihat bentuk-bentuk sarang yang ada di gambar kalau di daerah tropis itu lebih ke bentuknya ada seperti buah per atau seperti tetesan drop shape namun kalau di subtropis bisa dilihat di sebelah kanan itu bentuknya lebih ke oval jadi beda-beda yang pasti ini berbahaya ada kuning ada stripe kuning di abdomen dan dia banyak menyerang kemudian face paafinis ini juga menjadi sangat berbahaya sekali ketika dia menyerang secara bersama-sama karena dia hidup secara berkoloni dia hidup secara gregarious dia hidup bersama-sama atau berkoloni dan dapat menyebabkan kematian dan dia itu akan menyerang jika dia itu merasa terancam merasa ada yang mengganggu mereka itu dia bisa menyerang kalau di alam face paafinis ini berfungsi atau berperan sebagai predator berarti predator dia memangsa hewan lain mangsa hewan lain dan banyak ditemukan di pertanaman sudah banyak laporan kematian yang disebabkan oleh face paafinis ini ada contohnya di klaten menyebabkan kematian juga jadi mohon sangat hati-hati sekali dengan yang namanya face paafinis ini bentuknya face pa oke take home assignment silahkan dikerjakan ada resume kemudian learn resume video kemudian apa tanyaannya harus dijawab apa itu IPM apa itu integrated face management kemudian define what kind of thing that you should concern before implementing IPM jadi hal apa yang harus kita tahu hal apa yang harus kita lebih pahami sebelum mengimplementasikan integrated face management dan integrated face management itu tekniknya bagaimana aja pengendaliannya bisa menggunakan apa aja what kind what kind of IPM issues oke hari ini sekian kuliah dari saya semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil dari kuliah ini untuk pertanyaan saya tunggu ya karena sepertinya yang kuliah yang kemarin tidak ada pertanyaan jadi mohon sekali silahkan ajukan pertanyaan di komentar youtube ya dan untuk diperhatikan saya tidak akan mengizinkan kalian untuk mengikuti ujian saya jika kalian miss tugas sekalipun ya kalau ada yang kosong oke kalian tidak saya perkenalkan untuk ujian saya baik itu kuliah baik itu di kegiatan praktik kumul asisten jadi mohon tugasnya dikerjakan sebaik mungkin oke sekian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati